Kuasa hukum Taki Malik sebut Sunan Kalijaga siapkan 300 pengacara demi bela puterinya. Ilal Ferhat, salah seorang kuasa-kuasa hukum Taki Malik menyebut bahwa Ayah Salma Fina, pengacara Sunan Kalijaga berniat membawa ratusan pengacara untuk melawan mereka. Ilal juga turut memutarkan video rekaman Sunan yang dianggap merupakan salah satu ancaman tersebut. Kabar terakhir saya dengar bahwa Pak Sunan ingin menyiapkan 300 pengacara melawan kita. Sebenarnya apa yang mau dilawan, orang kita cuma dampingi. Bukan membuka aib orang, tapi berdasar profesi mewakili menggugat alnya. Kan sah-sah saja, kata Ilal dalam jumpa peres yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Rabu, tanggal 20 bulan 12 tahun 2017 Dalam jumpa peres tersebut, Ilal juga memutarkan video rekaman yang diunggah Sunan ke media sosial Instagram. Dalam video tersebut, Sunan seakan menuduh kuasa hukum Taki Malik hanya sekadar manfaatkan Kisru rumah tangga Taki Dam Salma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rupanya ada yang mengambil kesempatan atau naik panggung Biar masuk TV dalam urusan rumah tangga saya Saya sampaikan kepada pengacara-pengacara yang saya kenal yang sekarang ada di pihak Taki Bahwa jangan keterlaluan ya, karena saya punya batas kesabaran Ingat, saya tahu betul Anda dan jangan sampai fatal dalam karir Anda nanti kalau ikut campur Apalagi menyerang anak saya Ingat, bersama ini, demi Allah demi Tuhan Saya akan maju paling depan untuk membela anak saya Ucap Sunan dalam video tersebut Tim kuasa hukum Taki pun semakin menduga kuat Bahwa video tersebut merupakan bentuk ancaman kepada mereka Sebab Sunan mengunggah video tersebut di akun Instagramnya Beberapa waktu setelah Taki menunjuk Ilal Ferhat dan rekannya sebagai tim kuasa hukum Klien kita malam itu sudah menunjuk melalui video call sudah memukul kami Dalam video call yang ditayangkan di media televisi Sudah menunjuk pengacara Ilal, Krishna, dan Toyo Tujuannya akan jelas meskipun Sunan tidak mengebut nama, kata Krishna Salah seorang tim kuasa hukum Taki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!